Intro Sniper dari tim Damai Kartens berhasil menembak tewas satu anggota kelompok kriminal bersenjata Penembakan tepat sasaran itu terjadi saat KKB hendak menembaki pesawat logistik di langit Oksibil pada Kamis 21 September silam Dikutip dari Tribun Papua penembakan itu dikonfirmasi oleh Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno Yang mengatakan situasi sempat mencekam lantara tim Kartens berupaya menggagalkan aksi KKB Bayu mengklaim sniper Kartens berhasil menembak anggota KKB dari jarak 800 meter Saat dipantau melalui teropong beberapa anggota KKB terluka akibat tembakan tersebut Namun satu anggota KKB dikabarkan tewas lantaran terkena tembakan di tangan hingga peluru menembus ke dada belakang Menurut penuturan Bayu anggota KKB yang tewas ditembak aparat bernama Riki Sasaka Sayangnya tim Kartens tak mendapati jasad dari Riki alias anggota KKB yang tewas Hal itu dikarenakan tim tidak menemukannya saat penyisiran di hutan Bayu menyebut jasad dan senjata dari anggota KKB yang tewas itu dibawa oleh rekannya Di satu sisi tim Kartens mengklaim sudah mendeteksi lokasi-lokasi keberadaan anggota KKB Klaim tersebut disampaikan oleh Kepala Operasi Damai Kartens Kombes Faisal Ramadhani Yang mengaku dalam waktu dekat akan melakukan penyisiran di semua lokasi tersebut selamat menikmati selamat menikmati